Oke sekarang saya pengen bikin tutorial cara buat handphone dijadikan seperti STB Alat yang dibutuhkan pertama udah pasti handphonenya sendiri Handphonenya sendiri itu harus support yang MHL ya Kalau nggak support MHL nanti alatnya bukan alat adapter gini tapi kabel MHL Nah terus handphonenya sendiri saya menggunakan handphone Asus ya Selain handphone harus ditambah dengan adapter Karena handphone saya type C jadi adapternya type C to HDMI Ditambah lagi mouse bluetooth Nah kalau untuk main game saya pakenya stick PS4 atau DS4 Ini udah saya konekinnya pakai bluetooth Nah ini udah terkonek bluetooth Mouse nya Bluetooth 52 Nah ini wireless controller Ini juga sebenarnya ada mouse nya juga sih yang stick PS4 Bisa dipakai ya Nah selain alat ini kalau pengen tampilannya seperti STB atau Android Box ditambah sama aplikasi ATV Launcher ini Android TV Launcher mungkin maksudnya ya Saya pencet ya Nah tampilannya nanti seperti ini Udah Tinggal kita colok aja ke TV Eh ke kabel HDMI adapternya ini Kita colok dulu Nah ini untuk Nah ini untuk Nah ini untuk Kabel HDMI nya Kita colok Saya pakai merek Vention nya Adapter nya Nah ini kita colok Lalu tinggal colok ke Handphonenya sendiri Nah ini untuk Oke nanti TV langsung berubah tampilannya Kita lihat Nah tuh udah masuk Nah ini kita taruh aja Di TV nya sendiri Nah ini udah seperti STB simple Karena tadi pakai mouse Kursor nya langsung ada Ini kita bisa setel Saya kalau nonton streaming TV Biasanya pakai go live Tuh Disini lumayan lengkap Untuk channel Indonesia Ada Indosiar Ada advance TV Ada JTI Sama ada film untuk Anak-anak Kids Ada animax Ada animax Lalu ada siaran movie nya Ada HBO Lalu ada cinemax Nah biasanya kalau untuk Nonton film-film box office nya Saya pakai duta film Nah ini duta film Pakai yang gratisan Kalau misalnya Netflix Saya karena berbayar Jadi gak saya pakai Nah misalkan nonton Channel Sebenarnya Sebenarnya handphone di jadikan Android box ini Banyak kelebihannya Simple Kalau buat dibawa kemana-mana Jadi tidak perlu membawa Dua device atau dua perangkat Cukup bawa handphone aja Sama adapter tadi Atau kabel HDMI Kalau misalkan kita Kita nginep di hotel Di rumah saudara Atau di rumah temen Tinggal bawa kabelnya aja Tanpa harus Ini notifnya juga Nanti Kalau bisa sih Dimatikan aja Kebetulan saya belum dimatikan Nah ini untuk Film Dari duta filmnya Terus Android box itu Jaringannya kan Hanya wifi Kalau dari handphone itu Kalau kita gak ada jaringan wifi Bisa pakai kuota internet Kuota internet kan Sudah murah-murah Jadi ya Enak lah Lebih Simple Sekarang kita lanjut Setelah dari duta film Kalau mau dengerin lagu Bisa dari spotify Nah ini Biasanya Ya lagu-lagu Udah saya Udah saya masukin ke Place list Oke Kalau mau nonton Film dari Hasil downloadan Bisa dibuka pakai FLC Nah Ini contohnya Saya nonton Naruto Tuh Lumayan lah Tapi saya juga kurang ngerti Kenapa gambar yang Full screen Coba kita film yang lain Kita coba Film Coba yang ini Nah ini Pinggirnya itu ada Hitam-hitamnya Kurang tahu Kenapa Tapi gak apa-apa Sedikit doang Lalu Kelebihannya lagi Kalau dari handphone Speknya Biasanya Lebih tinggi Daripada STB Atau Android box Contohnya Kalau misalkan Saya dipakai buat Main Emulator PS2 ini Ntar saya Ubah jadi Whitescreen Dulu Nah Disini saya Contohin Main game King of Factor Nah karena tadi Saya udah Disingronin Ke Stick PS4 Jadi Tombol-tombolnya Sama Sama banget Kayak di PS2 Nah ini Saya pakai Kabel HDMI Terus ditambah Adapter Type C2 HDMI Tidak ada delay Sama sekali Untuk Pakai HP Asus Yang saya Terus ditambah Nah kalau di Android box Biasanya Untuk Spesifikasinya Agak berat Untuk main Game PS2 Jadi kalau Di Handphone Biasanya Lebih lancar Nah ini Tidak ada delay Sama sekali Ini kalau saya Pencet kotak Dia langsung Aduh Saya udah Diserang dulu Nah Ini saya pencet kotak Langsung Dia mukul Suaranya terlalu besar Nah seperti itu Sekarang kita coba Emulator yang lain Kita coba Game yang lain Nah game Nintendo 3DS Atau Cipra Kita coba Game Dead or Alive Nah ini untuk game Nintendo 3DS Tinggal mau di Fullscreennya Tinggal di setting Unsur nomor Game 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 selamat menikmati nah seperti itulah contohnya untuk main 3ds ya jadi seperti itu ya tutorial singkat merubah handphone dijadikan seperti STB atau setup box atau android box kelebihannya pertama kita kalau misalkan pergi-pergi tidak perlu lagi membawa dua device atau dua perangkat cukup bawa satu handphone aja ditambah kabel HDMI atau adapter type C to HDMI yang tadi udah bisa langsung di setel tanpa perlu bawa android box terus kedua kalau misalkan kita sinyal internetnya di rumah orang atau di hotel tidak ada wifi kita pasti bisa pakai jaringan 4G atau jaringan GSM dan yang ketiganya kalau misalkan kita untuk bermain game spesifikasi android box tidak sekenceng di handphone jadi sangat lebih enak main di handphone layarnya besar lalu gamenya juga lebih lancar jadi sekian aja tutorial dari saya terima kasih